selamat menikmati karena ada beberapa mekanisme yang tentunya teman-teman harus ketahui dan kemarin ada rapat ataupun juga raker komisi 10 DPRI dengan kemendikbudestek berkaitan dengan penyelesaian dan roadmap penyelesaian tenaga ASN guru honorer menjadi ASN P3K dan tentunya teman-teman harus simak dan tonton karena ini bercangkutan dengan penjadwalan untuk penyerahan SK P3K di tahun 2023 ini teman-teman bisa silakan simak Pernas RI dan Kemenko RI terhadap realisasi tindak lanjut penyelesaian mengenai DAU spesifik grant dan pembangunan sistem manajemen ASN guru termasuk mekanisme pembayarannya D. Komisi 10 DPRI mendesak pemerintah untuk 1. Memberikan kepastian anggaran gaji dan tunjangan baik guru yang lulus seleksi P3K 2021-2022 maupun yang masih dalam proses seleksi 2023 dan selanjutnya 2. Menyelesaikan sisa permasalahan seleksi P3K tahun 2021 dan 2022 antara lain terkait SK, pembayaran, formasi, dan lain-lain dan selanjutnya ditarik ke pemerintah pusat untuk penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan E. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemenko Bukutistek RI untuk menyusun grand design peta jalan penyelesaian permasalahan guru honorer atau guru P3K yang pasti bersama-sama dengan KEL lainnya dan pemerintah daerah dengan timeline alur penyelesaian masa permasalahan dengan dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta F. Komisi 10 DPR RI meminta Kemen Dik Butristek RI, Kemen Dagri RI, dan Kemen Pan RB RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atau data mengenai guru honorer yang telah lulus seleksi ASN P3K mulai dari jumlah, masa berlakunya, SK, kepastian gaji dan tunjangan, sebaran, dan pemenuhan target di setiap daerah Jawaban tertulis atau data disampaikan paling lambat tanggal sekian Silahkan Bapak dan Ibu untuk memberikan koreksi Ya, dari apa, Kang Ferdi dulu Kita dengar dari Kang Ferdi Ya, pertama Kita coba menghindari penggunaan bahasa asing Istilah asing kalau memang Kalau masih bisa dengan bahasa Indonesia Karena nanti, Saudara Menteri Besok-besok kita Mempunyai dengan Kemen Pan RB Hilangkan aja tuh badan bahasa Nggak usah di Kemen Dik But Artinya sama sekali dimatikan aja Kalau masih kita menggunakan bahasa asing Buat apa Ada badan pengembangan pusat bahasa Ya kan Kalau masih menggunakan peta jalan, marketplace, green Itu kan bisa di Indonesia kan Ya kan Jadi Seyokianya Kemen Dik Butrissek juga memberikan contoh Penggunaan bahasa-bahasa Termasuk komisi 10 Jadi kita tanggung jawab bersama Itu jadi penggunaan bahasa asing tolong dihilangkan Jadi jangan Nanti Banyak hal yang sebenarnya bisa kita Kalau memang sudah diserap Nggak apa-apa Tapi kalau belum diserap Jangan Itu yang pertama Jadi hindari Termasuk nanti Mumpung ada Kemen Pana RB Suatu saat Biding eselon 1 ke eselon 2 juga Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Kalau nggak jelas Nggak usah jadi eselon 1, eselon 2 Betapa jadi polis jabat eselon 1, 2 Nggak bisa guna bahasa Indonesia Kan hidupnya di Republik Indonesia Bukan di Republik yang lain Terus yang kedua Yang ketiga Itu berkaitan tadi Bukan kepastian Sekedar anggaran dan gaji Tapi penempatan Jadi seleksinya kapan Kemudian pengumuman lolos seleksinya Kemudian penempatannya Baru penggajian Jadi ada empat hal Sequence yang memang harus Menjadi perlu kepastian Rakyat itu perlu kepastian Tentang hal-hal itu Jadi saya ulangi Tambahkan Satu seleksinya kapan Kemudian lolos seleksinya kapan Kemudian penempatannya kapan Penempatannya di mana Terus gajinya juga Dan tunjangan Jadi ada lima Tolong di koreksi Tolong cepat Itu yang Ketiga apa keempat Pak Andi? Kempat Yang Selanjutnya yang terkait dengan Tadi itu Saya mau klarifikasi Itu revisi apa buat RPP baru Yang khusus dengan guru SN Tolong melalui pimpinan Kemendikbud atau Mbak Nuno mau langsung jawab Itu revisi PP49 RPP atau PP Maka itu saya klarifikasi Itu RPP atau revisi PP Atau pengganti PP Bentar Kita cek dulu ke belakangnya Membuat soalnya RPP atau PP Nggak tanya pemerintah aja Kita jangan Pak 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 Dede Jangan tanya belakang Belakang nggak ngerti Yang ngerti itu kan Karena Ini yang nuliskan Dari belakang Saya tanya yang belakang RPP ini Ternyata benar Memang ada rancangan Peraturan pemerintah Silahkan Mungkin Busek itu bisa Oh silahkan Dari mana Kemenpan Ijin Pak Kutua Kemenpan RB Sudah menisiasi RPP Satu punya PP Banyak sekali Perpres banyak sekali Permenpan RB Banyak sekali Nah Di dalam RPP ini Termasuk Penyederhanaan PP11 Terkait dengan PNS 49 Terkait P3K Itu akan dimuat di situ Jadi kalau Mungkin boleh saran Poin B Itu Bukan mempercepat Penyusunan rancangan PP Kepada Kemudian Tetapi Memastikan Konten Atau Substansi Dari Manajemen Guru Itu dimuat Di RPP Manajemen ASN Yang digagas oleh Kemenpan RB Barangkali itu Mungkin lebih pasnya Pak Ketua Terima kasih Dan Pak Ketua Itu bukan Mendesakkan Mendiku Tristek Itu harusnya Pemerintah Pak Karena sebenarnya Itu di B B Ya B Oke Mendesak Pemerintah Baik Pak Kalau Ijin Kalau itu Mas Nadiem Kalau ditampar Perbaik Kemenpan Subtansinya Isi Kemen Diku Tristek Tapi Kalau Produknya PP Betul Pemerintah Tapi Substansi Tentang Perbaik Atau RPP Tersebut Yang berkaitan Dengan Manajemen ASN Diantaranya Itu Kemendikbud Mungkin Ditambah Diantaranya Tapi Tidak Benar Karena Kemendikbud Tristek Dan BKN Dan Kemendpan RB Dan KemendQ Semuanya Memberikan Masukan Terhadap Spesifik Guru Honorer Jadi Itu Adalah Aksi Pemerintah Secara Utuh Bukan Kemendikbud Baik Saya Ambil Jalan Tengah Begini Saja Diantaranya Pak Pemerintah Siku Kemendikbud Tristek Eri Kemendpan RB Kemendagri Dan Kemendkeo Jadi Siku Kita Sebutkan Semua Kumham Kumham Kita Tuliskan Semua Walaupun Leading Sektornya Dalam Konteks Guru Ini Tetap Adalah Kemendikbud Tapi Karena Ini Adalah RP Bersama Kita Libatkan Semua Begitu Ya Pak Verdi Oke Silahkan Pak Andi Satu Lagi Pak Masih Ada Satu Itu Apa DAU Itu Dipastikan Dulu Mbak Nunu Melalui Pimpinan Bener Enggak Artinya Walaupun Itu Tersebabnya Transfer Daerah Pengalaman Saya Dibanggar Waktu itu Cuma 7 tahun Itu Harus Dipastikan Dulu Soal DAU Karena Sebenarnya Prinsip DAU Tolong Kemendagri Satu Gak Gak Ada DAU Pendidikan Sebenarnya Gak Ada DAU It's DAU Pake Asing Lagi Jadi kita Ketularan Grand Design Jadi Gak Ada Tapi Oke Karena Itu Juga Dalam Konteks Masuk Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pelanjang Negara Maksud Saya Disini Tolong Dipastikan Khusus Yang Mengartikan Gini Aja Dan Khusus Yang Memang Diperuntukkan Untuk Nah Gitu Jadi Jangan Bilang DAU Pendidikan Memang Pertebatan Panjang Tapi Coba Dilihat Rumusan DAU Pendidikan Itu Sebenarnya Gak Ada Jadi Kalau Boleh Saran DAU Yang Diperuntukkan Untuk Pendidikan Jadi Spesifik Grain Itu Juga Gak Ada Dapat Dari Mana Terima kasih Terima kasih Kita Mesti Tanya Dulu Kepada Ibu Sek Dian Karena Kang Fedy Kan 7 Tahun Yang Lalu Siapa Sekarang Sudah Ada Perubahan Silahkan Ibu Sek Dian Terima Kasih Pak Pimpinan Pak Ferdin Sebagai Yang Kami Sampaikan Tadi Bahwa Untuk Tahun 2023 Terkait Dengan DAU Memang Berubah Jadi Ada Dua Mekanisme Yang Pertama Yang Tidak Spesifik Yang Umum Yang Digunakan Oleh Pemerintah Daerah Langsung Dengan Untuk Prioritas Daerah Kemudian Ada Satu Mekanisme Yang Memang Spesifik Yang Terkait Pendidikan Kesehatan Kemudian Tiga Yang Salah Satunya Untuk Pembayaran Gaji Dan Jadi Kembali Lagi Apakah Kalimat Ini Benar Atau Tidak Benar Ya Benar Ini Sudah Masuk Bahasa Anggaran Bu Melalui Pimpinan Itu Harus Klarifikasi Karena Undang Undang Itu Tidak Ada Spesifik Nanti Kita Lihat RPP Jangan RPP Nya Harus Direvisi Kalau Bunyi Kayak Gini Tentang Karena Tidak Ada Ya Saat Ini Kita Oke Cuma Saya Keberatan Pake Nama Specific Grant Pake Ada Bahasa Istilah Lain Bahasa Indonesia Coba Khusus Pak Di atas Specific Grant Memang Terminologi Yang Digunakan Untuk Kementerian Keuangan Dan Juga Sudah Dibanggar Sepahaman Saya Ya Sebagai Dapat Yang Anggaran APBN Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Bahasa Yang Bagian Dari Kebudayaan Gimana Specific Grant Bahasa Indonesia Apa Begini Kawan-kawan Yang Dibanggar Ada Silakan Saya Juga Buat Apa Ada Bahasa Indonesia Bukan Kita Harus Sesuai Nomenklatur Apa Yang Tertulis Di Badan Agaran Dan Kementerian Keuangan Karena Kalau kita Merubah Sendiri Nanti Mereka Tidak Mau Mengikuti Apa Yang Dimaksud Ditambah Keterangan Kalau Gitu Pak Dengan Istilah Specific Grant Baik Boleh Kalau Mau Ditambah Begitu Karena Buat Saya Yang Penting Adalah Dipahami Oleh Pemerintah Dipahami Oleh Banggar Ada Kawan-kawan Dari Banggar Sini Gak Ada Ini kan Faham Sambil Mengedukasi Kita Tambahkan Saja Dengan Istilah Specific Grant Begitu Pak Ferdy Faham Dan Untuk Mengedukasi Belajar Terakhir Pak Belum Berikan Sebenarnya Terakhir Coba Menarik Kata Tadi Disampaikan Melalui Pimpinan Saudara Menteri Ini Sampaikan Anak Jajaran Kemenikbud Dikatakan Disitu Adalah Yang Namanya Mengundurkan Diri Dengan Berbagai Hal Nah Ini Menjadi Juga Salah Satu Penyebab Orang Berbondong-bondong Daftar P3K Tidak Tahu Bunyi Salah Satu Ayatnya Demi Allah Saya Bersumpah Siap Ditempatkan Di Wilayah Republik Banyak Yang Nggak Nerti Nah Kontek Itulah Kelemahan Kita Khususnya Pemerintah Dalam Hine Kemenikbud Tristek Tidak Optimal Melakukan Sosialisasi Kepada Calon P3K Karyawan Ataupun Pegawai Calon P3K Itu Penyebabnya Juga Karena Begitu Kami Juga Tanya Apakah Anda Siap Ditempatkan Di Papua Pada Bengong Berarti Artinya Kelemahan Kemenikbud Melakukan Sosialisasi Untuk P3K Memang Produk Pemerintah Kalau Menpan RB Tapi Fokusnya Segmentasinya P3K Tugas Kemenikbud Jadi Tolong Menjadi Kesimpulan Lemahnya Sosialisasi Terhadap Calon P3K Sehingga Ada Peserta Yang juga Mengundurkan Diri Juga Penempatannya Bahwa Kena harusnya P3K Diteripatkan Begitu Lolos Yang tadinya Swasta Jadi Di tempat Negeri Berarti Yang swastanya Kan korban Nah Ini Menjadi Perhatian Menpan RB Terus Apa Peran Negara Terhadap Swasta Tidak Ada Lagi Itu Yang harus Dihitung Nah Kontek itu Apakah Nanti PP RPP Management Assessment Assessment Atau ulangi Management AP3K Atau ASN P3K Bisa Menjawab Itu Nggak Bertentangan Dengan Undang Undang ASN Yang dahulu Makanya Kami Waktu itu Sebagai Balek Tolong Koreksi Balek Anggota Balek Yang disini Itu Belum Terjadi Balik Lagi Kita Sudah Menyampaikan Membahas Revisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara Untuk Menjawab Tadi Bahwa Setiap ASN Itu Terjadi PNS Dan P3K Dan Harus Kerja Di Perjalan Pemerintahan Itu Problem Di Sekolah Pak Akhirnya Terjadi Penerekan Besar-besar Tidak Di Sekolah Nanti Di Perugian Tinggi Juga Gitu Nah Ini Yang Harus Diantisipasi Teman-teman Dari Kemenpan RB Itu Jangan Nanti Menimbulkan Masalah Gara-gara Itu Baik Terima kasih Baik Bang Andi Silakan Tambahan Saja Karena Sudah Disampaikan Oleh Pak Menteri Afirmasi Tentang Tindak Lanjut RPP Meskipun Kita Disini Washington Bagaimana Mas Sinalisanya Itu Berkejaran Dengan Waktu Yang Tadi Seperti Yang Disampaikan Karenanya Saya Minta Kalau Kita Jangan Ambil Semenggal Semenggal Masukkan Seutuhnya RPP Manajemen ASN Adalah Formasi Guru Ditapkan Pemerintah Pusat Seleksi Guru Tingkatkan Pemilihan Pengangkatan Guru Harus Ada Disitu Jangan Diambil Semenggal Semenggal Itu Pak Itu Tercantui Dalam 15 Masih Tetap Yang Kita Persualkan Tadi Yang Dipersualkan Pak Ferdi Tadi Bahwa Kita Ambil Semuanya Ini Kenapa Ya Kalau Pak Mas Nadi Masih Terjadi Menteri Berikutnya Kalau Tidak Jadi Berubah Lagi Semuanya Itu Berubah Lagi Nanti Jadi Harus Betul-betul Dimasukkan Di dalam Statement Yang Standing Harus Seperti Ini Yang Disampaikan Pada Hari Ini Ramah 16 Tindak Lanjut 01 Masukkan Semuanya Coba Yang Kedua Tanpa Saya Melihat Di Atas Itu Ada Berapa Yang Salah B Nomor Dua Itu Seluruh Kata Yang Di Antara Itu Harus Dipisah Di Dalam Harus Dipisah Karena Ini Akan Ditanda Tangani Hasil Nanti Lepas Menteri Menteri Pendidikan Salah Berbahasa Indonesia Gara-gara Kita Di Sini Di Dalam Di Antaranya Nah Kalau Kata Kerja Disutubuhi Langsung Jadi Satu Itu Dikerjakan Terima kasih Baik Terima kasih Mas Dadim Nggak jadi Menteri Mau jadi Wapres Nanti Habis ini 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 Sesi Editing Sesi Editing Editing Specific Grade Itu Juga Harus Di Editing Bagaimana Spesifik Grand Tulisannya Mas Seperti Itu Betul Grand Grand Spesifik Nya Itulah Spe O E C Spe Terus C Keluar Njalan Keluar Negeri Ini Apa Kalau Lulusan Lulusan Cimahi Itu Tadi Bahasa Inggris Spesifik Baik Terima kasih Ada lagi Lainnya Ada lagi Pak Nur Yang Poin D Mungkin Poin B Poin D D Delta Ya Ini Yang Angka Satu Menurut Saya Memang Kalau Dibaca Begitu Nanti Agak 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 Nggak Masuk Jadi Menurut Saya Kalau Memang Tadi kan Usulan Saya Itu Menarik Seluruh Persoalan Yang Terjadi 2021 Sampai 2023 Itu Ditarik Ke pusat Jadi Kita Nggak Bicara Seleksi Dulu Karena Seleksi Itu Nanti Setelah Kita Mau Buka Lagi Yang Baru Yang Baru Itu Nanti Kita Bahas Tapi Yang Yang Mau Kita Selesaikan Ini Yang 2021 22 23 Nah Itu Kapan Ditempatkan Kapan Di SK Kapan Dianggarkan Itu Jadi Sebenarnya Yang Tadi Berkembang Di Antara Kita Disini Menyangkut Penyelesaian 2021 Sampai 2023 Kalau Menyangkut Seleksi Nanti Setelah Yang Menjadi Persoalan Sekarang Ini Selesai Baru Kemudian Kita Ngomong Seleksi Artinya Poin Satu Itu Hanya Misalnya Menyangkut Penyelesaian Keseruan Yang Ditarik Ke Jakarta Mulai Tahun 2021 Sampai 2023 Baik Penempatan Pengesahan Baru Mungkin Poin Kedua Terkait Seleksi Berikutnya Mungkin Kita Bisa Sesuaikan Dengan Apa Sampai Mas Menteri Tadi Terima Kasih Ya Saya Bisa Memahami Maksudnya Jadi Jangan Ada Seleksi Dulu Sebelum Yang 2021 2022 2003 Terserap Kurang Lebih Begitulah Jadi Mau Dipisah Saja Bahwa Yang Diselesaikan Adalah Permasalahan P3K Tahun 2021 2022 Dan 2023 Ada Pun Mengenai Seleksi Waktu Seleksi Dilaksanakan Setelah Yang lain Terserap Kurang lebih Begitu kan Ide nya Silahkan Dari Pemerintah Mungkin Bisa Memberikan Masukan Mengenai Poin ini Kayaknya Yang pertama Tadi Yang betul Karena ini Sebenarnya Kalau saya Pahami Ini untuk Yang sudah Lulus Jadi Kepastian Penggajian Bagi yang 2021 2022 Jadi Bukan Kalau Tadi Kang Dede Mulai Seleksi Apa Itu Kan Yang Akan Datang Yang Sudah Tinggal Memastikan Penggajian Penggajian Kang Ferdi Maksud Bukan Kang Dede Kan Saya Takutnya Salah Dengar Jadi Yang Selesaikan Dulu Yang 2021 Dan 2022 Termasuk Penggajian Lalu Seleksi Baru Dilakukan Setelah Formasi Yang Sebelumnya Selesai Kira-kira Itu Bu Nuno Betul Tapi itu kan Dilakukannya oleh Kemenpan RB Apakah Kemenpan RB Setuju Mana Oh Ilang Kemenpan RB Semuanya Sudah Berakhir Ya Memang Saya Setuju Makanya Waktunya Disebutan Tidak Mungkin Mas Menteri Menyampaikan Sekarang Karena Harus Rembukan Dulu Dengan Menteri Menteri Yang Lain Tapi Disini Kita Mendesak Kalau Bisa Kepastian Ini Diberikan Kepada Komisi Sepuluh Paling Lama Kapan Gitu Kepastian Mengenai Kepastian Supaya Ada Waktu Bagi Beliau Untuk Melakukan Rapat Konsolidasi Kita Sebentar Lagi Memerayakan Hari Kemerdekaan Berikanlah Hadiah Kemerdekaan Itu Untuk Seluruh Guru P1 Yang Sudah Lolos Pak Kemerdekaan Indonesia Yang Jadi Ibu Mengharapkan Jadi Bukan Merdeka Belajar Tapi Merdeka P3 Jadi 17 Agustus Presiden Menyampaikan Mengenai Oke Baik Mantap Sudah Kita Tanya Dulu Kepada Kemendikbud Dan Kementerian Lainnya Apakah Bisa Memberikan Kita Kepastian Mengenai Time Plan Cold Play Saja Punya Time Plan Masa Ini P3 K Gak Punya Time Plan Bisa Gak Pada Saat Kemerdekaan Mas Menteri Silahkan Time Plan Untuk Kepastian Ijin Pak Ketua Sebetulnya Kalau Bicara Kepastian Timelinenya Bisa Banget Tapi Faktanya Dikasih Timelinen Ternyata Belum Diusulin Kita Perpanjang Dikasih Lagi Ini Kita Mau Perpanjang Lagi Sebulan Nah Khawatirnya Nanti Kalau kita Kejar Waktunya Malah Kualitas Dari Jumlahnya Malah Tidak Sesuai Kami Mengikuti Saja Kalau Dipaksa Timelinenya Harus Ini Dari Kita Kita Keluarkan Sebenarnya Timelinen Rekrutmen Sudah Ada Tapi Sekarang Ini Faktanya Ada 45 Yang Tidak Mengusulkan Apakah Kita Mau Tinggal Kalau Dengan Timelinen Kita Tinggal Aja Tapi Kata Berembuk Kemarin Yuk Kita Kasih Waktu Lagi Itu Itu Sifat Ketua Baik Menurut Menurut Hemat kami Timelinen Itu Perlu Karena Kami Di DPR Ini Pun Juga Bertanggung Jawab Untuk Merespon Kepada Publik Dalam Prosesnya Tentu Segala Sesuatunya Sama Seperti MK Ini Mau Terbuka Atau Tertutup Belum Jelas Tapi Kepastian Ini Harus Kita Sampaikan Kepada Publik Bahwa Timeline Akan Diberikan Oleh Pemerintah Pada Saat 17 Agustus Nanti Proses Itu Akan Tetap Berjalan Kita Nggak Bisa Mengatakan Kita Belum Tahu Kapan Karena Kepastian Ini Yang Paling Penting Kan Kawan Guru Ini Sudah Mencicil Dia Punya Cicilan Kredit Punya Ini Belum Yang Terlibat Pinjol Dia Harus Tahu Kira-kira Kapan Nasib Saya Bisa Diperjuangkan Itu Silahkan Mas Menteri Seperti Di Presentasi Kami Target Kami Untuk Pola Perekrutan Baru Ini Adalah 2024 Itu Adalah Target Kami Saya Tahu Mungkin Target Itu Bukan Target Yang Memuaskan Semua Anggota Disini Tetapi Itu Realitanya Kalau Kita Benar-benar Merubah RPP Manajemen ASN Ya Harus Di 2024 Itu Paling Cepat Kita Melakukan Itu Jadi Bagi Bapak Ibu Yang Selalu Minta Kita Menyelesaikan Yang Sekarang Itu Tidak Bisa Diselesaikan Kalau Formasi Tidak Full Itu Yang Saya Coba Komunikasikan Jadi Bagi Yang Tidak Menerima Formasi Alasan Kenapa Mereka Lulus Pasing D Dan Tidak Dapat Adalah Karena Tidak Formasi Kalau Alhamdulillah Ronde Formasi Ini Yang Secara Normal Dari Daerah Itu Besar Kita Mengisi Sebagian Sisanya Tidak Bisa Sisa Harus Menunggu Perubahan RPP Management ASN RPP Management ASN Adalah Lintas Kementerian Yang Harus Kita Selesaikan Dan Harus Ada Pola Setelah Itu Dilaksanakan Yang Target Kita Adalah 2024 Saya Harap Itu Jelas Jadi Mau Kita Diberikan Dipush Seberapapun Saya Maunya Kemarin Wanita Saya Maunya Semua Ini Kemarin Saya Maunya 6 bulan Yang Lalu Tapi Ini Adalah Proses Tata Kelola Pemerintahan Sehingga Kita Mendapatkan Solusi Yang Permanen Jadi Sekarang Keputusannya Mau Yang Mana Mau Solusi Yang Benar Dan Beres Untuk Selamanya Atau Solusi Yang Cepat Jadi Itu Sebenarnya Mas Menteri Kita Pahami Terima Kasih Banyak Ini Sekarang Domainnya Bukan Lagi Hanya Kemdikbud Makanya Tadi Kita Minta Kemendagri Dengan Segala Kewenangannya Untuk Bisa Mendorong Pemerintah Daerah Kemenpan RB Kementerian Keuangan Tolong Dipush Ya Dengan Berbagai Cara Karena Kalau Misalnya Kemdikbud Saya Paham Kemdikbud Hanya Melakukan Seleksinya Setelah Menyalurkan Tapi Formasi Ada Di Daerah Makanya Saya Tanyakan Bisakah Pemerintah Dalam Tanda Hull Mengatakan Bahwa Kita Akan Mulai Start Di Agustus Let's say Seperti itu Nah Kita Perlu Jaminan Itu Karena Pemerintah Sendiri Bisa Mengatakan Kita Akan Pindah Ke IKN 2024 Itu Kan Walaupun Sampai Sekarang Kita Belum Jelas Tapi Yang Penting Kita Harus Punya Komitmen Nah Makanya Saya Tanyakan Tanyakan Dulu Karena Nunggu RPP Guru-guru Ini Tidak Ada Kepastian Jadi Silahkan Dari Pemerintah Silahkan Pak Sendara Yang Saya Dapatkan Kenapa Ini Formasi Tidak Terserap Dengan Baik Karena Satu Kurang Koordinasinya Antara Lintas Kementerian Satu Itu Yang Kedua Tidak Ada Koordinasi Yang Baik Antara Kementerian Atau Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Oleh Karenanya Saya Kira Rapat Kali Ini Bisa Memutuskan Harus Ada Sinergitas Antara Pemerintah Lintas Kementerian Dengan Pemerintah Daerah Saya Yakin Hak Kuliak Mungkin Kalau Ini Bisa Terselesaikan Dengan Cepat Ada Koordinasi Cepat Saya Kira Ini Apa Yang Menjadi Target Kita Di Hadiah Buat 17 Agus Nanti Itu Insya Allah Pasti Akan Tercapai Kuncinya Di Persoal Itu Aja Yang Terakhir Saya Ini Ingin Memberikan Pantun Sebagai Seruan Moral Pergi Ke Hutan Pergi Berburu Melewati Pohon Banyak Yang Berduri Mari Kita Perjuangkan Nasib Para Guru Karena Gurulah Kita Bisa Menjadi Anggota DPR Dan Menteri Terima Kasih Pak Boleh Solusi Pak Silahkan Berdasarkan Jawaban Dari Pemerintah Dan Memang Memerukan Waktu Untuk Koordinasi Mau Tidak Mau Kita Harus Putuskan Kembali Pada Posisi Raker Kapan Itu Saya Langsung Kasih Solusi Paling Tidak Satu Bulan Semenjak Dari Sekarang Jadi Supaya Nanti Biar Ada Waktu Konsolidasi Ada Waktu Untuk Sebagainya Dan Sehingga Nanti Apa Yang Kita Coba Kan Kita Niat Baiknya Mencoba Untuk Memberikan Hadiah Tapi Kan Kita Menghargai Jawaban Jawaban Pemerintah Menjawab Pemerintah Itu Harus Kita Hargai Juga Sehingga Kita Kasih Waktu Satu Bulan Lagi Kita Berakar Lagi Untuk Memberikan Jawaban Perkembangan Sekalian Laporan Perkembangan Terhadap P3K Terima kasih Terima kasih Kali Kali ini Kang Ferry Bijak Jadi Saya Pikir Soalannya Cukup Baik Kita Berikan Waktu Satu Bulan Untuk Pemerintah Dari Kementerian Kementerian Untuk Mengkonsolidasi Setelah Itu Kita Rapat Kerja Untuk Menanyakan Timeline Karena Begini Mas Menteri Ini Mas Menteri Harus Paham Politik Juga Bukan Tata Pemerintahan Saja Kalau RPP Baru 2024 Selesai Berarti Pemerintahannya Jadi Kita Harus Memperjuangkan Saat Ini Juga Itu Bahasanya Yang Paling Sederhana Adalah Itu Kalau Kita Tidak Bisa Perjuangkan Saat Ini Juga Berarti Kita Tidak Berjuang Untuk Para Guru Kita Tidak Mendapat Mandat Jadi Oleh Karena Itu Saya Setuju Usulan Dari Kampedi Satu Bulan Lagi Kita Rakan Lagi Dengan Menteri Apa Tapi Mudah Tidak Dihambat Lagi Ketua Komisi Sebelas Mengundang Saya Rasa Mereka Punya Alasan Pak Nggak Usah Kita Bicarakan Komisi Sebelas Nanti Di Lobby Informal Saja Jadi Nanti Semua Kita Akan Coba Paling Tidak Ada Time Frame Yang Bisa Kita Selesaikan Begitu Ya Pak Menteri Bisa Disepakati Untuk Satu Bulan Lagi Terkait Hal Ini Kami Akan Raker Dua Kali Lagi Dalam Waktu Satu Setengah Bulan Dengan Komisi Sepuluh Jadi Bisa Di Salah Satu Sesi Itu Bisa Juga Kami Update Kalo Ada Kepastian Timeline RPP Ini Dengan Menteri Menteri Yang Lain Bukan Raker Yang Hanya Kemendikbud Saja Kalau Sekedar Mengkomunikasikan Tanggal Kan Bisa Itu Terserah Komisi Sepuluh Tapi Kalau Misalnya Hanya Timeline Raker 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 Anggaran Betul Satu Lagi Raker Apa Saya Lupa Tetapi Kalau Terkait Hal Ini Kan Kami Raker Gabungan Saya Harus Minta Ijin Dulu Kepimpinan DPR Dan Komisi 2 Ini Dengan Komisi 2 Kemen Para RBI Komisi 2 Komisi 11 Saya Bikin Raker Yang dimaksud Adalah Raker Raker Antar Kementerian Oke Ragap 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 Gabungan Baik Begitu Mas Menteri Oke Setujuh Kawan Jadi Gak usah Ditulis 17 Agustus Ya Bu Anita Baik Yang lainnya Silahkan Apakah Ada Koreksi Mas Menteri Yang lainnya Oke Saya Gak Berani Lagi Ngomong Bahasa Inggris Depan Kang Verdi Yang Lainnya Sampun Oke Eh